Pada perkembangan berikutnya, infansi Rusia ke Ukraina mulai ke titik balik. Setelah dipukul mundur dari 20 wilayah yang telah didudukinya, Presiden Rusia Vladimir Putin nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa pejabat Rusia mulai terang-terangan mendesak sang presiden untuk mundur. Hal ini diperburuk oleh peristiwa nyata setelah aset Rusia di luar negeri diambil alih negara-negara di Eropa. Salah satunya Jerman. Jerman sendiri mengambil alih kilang minyak PCK milik perusahaan Rusia Rosneft di Sued, Jerman. Rosneft-Deutschland, perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh Rosneft, ditempatkan di bawah perwalian untuk kilang minyak PCK. Perwalian terhadap Rosneft-Deutschland membuat regulator Jerman memiliki kontrol terhadap kilang minyak PCK di Sued. Pengambil alih tersebut merupakan upaya Jerman untuk menghapus impor minyak dari Rusia pada akhir tahun di bawah sanksi Eropa untuk menghukum Moskwa atas invasinya ke Ukraina. Keputusan Jerman dalam mengambil alih kilang minyak tersebut semakin memperpanas hubungan yang sudah tegang dengan Rusia. Padahal, kanslir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Rusia Vladimir Putin sempat membahas situasi di Ukraina via telepon. Hubungan Jerman dan Rusia pada awalnya cukup baik sampai akhirnya Jerman harus memilih memihak keluarga Uni Eropanya. Terima kasih telah menonton!